Kutil Kelamin Gejala HIV Salah satu penyakit yang dapat mengganggu daerah sensitif yaitu kutil kelamin. Penyakit ini menyebabkan timbulnya benjolan kecil pada area vagina ataupun penis akibat adanya human papilloma virus atau HPV. Virus jenis ini juga dapat menyebabkan beragam kutil yang dapat tumbuh di berbagai bagian seperti jari, tangan, wajah, dan bagian tubuh lainnya. Kutil kelamin bisa menyerang kaum adam maupun kaum hawa. Tetapi, kebanyakan virus HPV lebih sering mengincar kaum hawa. Pertumbuhan kutil sendiri tidak akan terasa karena mulanya lembut dan tidak tampak mata. Namun, lama-kelamaan akan membesar dan terasa saat terjadi gesekan. Berkembangnya kutil pada area kelamin menyebabkan rasa nyeri, gatal-gatal, dan perasaan tidak nyaman. Pada pengidap perempuan, penyakit ini tergolong cukup serius karena virus HPV sendiri dapat menyebabkan timbulnya penyakit lain seperti kanker cervix. Area vagina yang lembab membuat virus ini dapat berkembang dengan mudah. Mengenal virus pada kutil kelamin Virus yang menyerang pada kutil kelamin, yaitu HPV, di mana virus ini memiliki berbagai jenis, sehingga tahap pengobatannya akan menyesuaikan kondisi setiap pasiannya. Jenis pada HPV sendiri beragam. Virus yang menyerang korban tidak selalu menimbulkan gejala berarti. Namun, beberapa juga menyebabkan gejala seperti tumbuhnya kutil kelamin. Sebagian besar pasien tidak menyadari jika dirinya mengidap HPV hingga mereka mengalami keluhan dan melakukan screening. Setiap pria maupun wanita memiliki potensi besar untuk mengidap HPV ketika sudah aktif secara seksual. Kasus HPV sebagian dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, sisanya juga justru dapat berkembang menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Kutil kelamin dapat menjadi pertanda HIV. Pada dasarnya, virus HPV dan HIV sendiri memiliki penyebab yang sama dan ditularkan melalui kebiasaan yang sama, yaitu hubungan seksual. Berbagai jenis virus tersebut dapat menyebabkan kondisi kesehatan yang berbeda. Namun, pasien HIV akan lebih rentang terserang HPV. Penderita HIV yang tidak tertangani akan memiliki potensi infeksi HPV yang buruk. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan tertularnya penyakit HPV, terutama sebelum aktif secara seksual. Hal ini akan sangat bermanfaat karena vaksin yang dilakukan cukup sekali untuk seumur hidup. Walaupun vaksin ini belum wajib, namun dapat Anda lakukan di rumah sakit guna pencegahan terserang virus HPV. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengubati penyakit yang Anda derita, tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional, ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk Bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten, dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan gula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia, karena kami hadir di berbagai online show, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton!